Hai welcome back to otenvlog channel buat kamu yang gemar perpelolongan camping jalan-jalan kemana aja dan kamu nggak bisa meninggalkan yang namanya kopi dan espresso aku ada satu alat yang seru dan kecil dan bisa dibawa kemana aja dan praktis banget yaitu mini presso bisa kamu lihat di depan saya ini bener-bener mungil ini seperti apa ya namanya joystick juga bisa kamu lihat ya dan ini beratnya bener-bener inget sekitar 360 gram dan panjangnya tuh sekitar 17,5 dan diameternya 6 cm dan bisa kamu lihat ya alat kecil ini bisa nggak sih buat espresso tentu bisa kita bedaya aja yuk apa aja yang ada di dalam mini presso ini Oke di dalam mini presso ini terbagi di atas cupnya dan juga ada basketnya dan di basketnya tuh ada penutup basketnya juga dan ini bagian tengah ini yaitu bodinya ini merupakan pressure bagian pressure nya pressure chamber dan yang terakhir water tank water tank Oke dan yang paling terakhir ada sendok cantik yang bisa kamu gunakan untuk scoop kopi dan juga tamping juga ini udah bisa lihat ya 6 bagian dari mini presso semuanya 123456 jadi kita langsung aja seduh dengan menggunakan mini presso kopi yang kamu butuhkan untuk membuat espresso dan menggunakan mini presso yaitu kopi yang halus yaitu kopi espresso dan untuk menggunakan mini presso ini diperlukan sekitar 7-8 gram kopi ini aku udah giling halus ya modelnya bubuk bubuk halus yang fine kamu tinggal balikan aja basketnya ini di atas sendok dan balikin ketuk tiga kali atau berapa kali supaya bubuknya tuh turun ke basketnya sebenarnya banyak sih yang saya lihat ya dan juga komen dan usul juga katanya nggak boleh di tem sebenarnya bisa bisa kamu tem tapi temnya tuh pelan-pelan teman aja kamu jangan gunakan tenaga binaragawan cukup menggunakan tenaga Hello Kitty Lightly Temp karena ketika kamu bener-bener tem dengan kekuatan yang super itu bubuk kopi kamu tuh bakalan menjadi padat dan akan sangat susah banget ya untuk menghasilkan kopi dengan menggunakan mini presso untuk menekannya bakalan sangat susah Lightly Temp aja supaya permukaannya tuh lebih merata dan masukkan aja basketnya di atas main chambernya tutup-tutup aja inget ya tutupnya tuh harus kuat supaya nggak bocor Oke kita tuangkan aja air panas kedalam water tank ini water tank ini bisa muat sekitar 70 mili air dan pastikan ya air panasnya itu nggak melewati lingkaran yang ada di dalam water tank ini disarankan jangan melewati garis yang ada di dalam water tank ini karena ketika kamu melewati garisnya itu akan sedikit ribet nih soalnya airnya akan meluap keluar ketika kamu memompah mini presso ini Oke untuk memompah aku udah siapkan cangkir dari mini presso ini dan tinggal inget ya putar dulu anti-clockwise putar Oke udah keluar tombolnya selanjutnya putar aja mini presonya seperti ini tekan beberapa kali ya supaya airnya yang dari water tank ini bisa masuk dan mengalir ke basketnya ini ya biarkan aja di infuse dulu ya kalau misalnya nggak keluar nggak apa-apa nggak usah panik karena ini memerlukan proses tekan terus tekan sampai dia keluar sepertinya sudah mau keluar nih tekan aja pelan-pelan tulit kremanya bagus banget ya ini tekanan yang dihasilkan oleh mini presso ini sekitar 8 bar dan ini bisa menghasilkan sekitar 40-50 mili di espresso kira-kira waktu yang diperlukan tuh sekitar satu sampai satu setengah menit Oke udah selesai nih udah keluar semua espresso nya uh Nah dari espresso nya kamu bisa lihat nih kremanya Oke tuh liat tuh kremanya dihasilkan ada kan tuh not bad dengan menggunakan mini presso bisa menghasilkan espresso of course dengan kremanya cukup memuaskan Oke kalau dia hasil dari espresso dengan menggunakan mini presso and Cheers to espresso ya bisa dibilang nggak seperti mesin espresso yang benar-benar menghasilkan espresso dari mesin ini manual of course ada beda lah ada ada harga dan juga ada perbedaannya juga tapi ini not bad banget loh dan ini dengan menggunakan mini presso yang hanya menggunakan 8 bar pressure bar nya udah bisa masukkan espresso yang seperti ini benar-benar not bad banget ya jangan kamu compare ya dengan mesin-mesin yang canggih dan ini yang mahal ya Oke sip 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 nah tadi kan kita udah membuat espresso dengan menggunakan mini presso sekarang kita membuat cappuccino dengan menggunakan mini presso juga ini cocok banget ya mungkin kamu opsinya nggak mau yang namanya espresso maunya cappuccino gampang ini bisa dibuat secara manual aja aku udah siapkan susu caranya gampang banget hanya menggunakan aerolatte milk frotter wuuu oke caranya masukkan milk frotter ini ke dalam susu dan let's do the shake it shake it uu oke tinggal nyalain aja milk frotternya froting susu ini diperlukan sekitar 30 detik sampai 1 menit dan setelah kamu rasa frotternya udah cukup susu yang kamu mau juga udah cukup juga stop aja seperti ini belum saya masih memerlukan beberapa detik lagi jadi buat kamu yang nggak ada mesin nggak usah kecil hati pakai aja aerolatte milk frotter ini ini lihat udah bisa menghasilkan susu yang ada busa-busanya nah ini nih yang saya maksud putaran toilet seperti putaran toilet yang bisa kamu lihat ya oke oke udah cukup nih bagus banget susunya juga mengkilat rotinya juga bagus dan formnya juga cocok banget untuk dijadikan cappuccino selanjutnya adalah espresso jadi kamu tinggal menekan aja minipresso ini aku udah persiapkan semuanya ada bubuk kopi di dalam tinggal tekan aja dan keluarkan espressonya keluarkan aja espressonya sebenarnya aku udah nggak sabar sih minum cappuccino ini susunya menggoda banget apalagi espressonya nice bagus tekan lagi yes oke tetesan terakhir dari minipresso ini jadi di cappuccino nya tapi belum cukup kalau belum ditambahin yang namanya bubuk coklat yes bubuk coklat tong aja sesuai selera kamu aku suka bubuk coklatku banyak ih untuk memperindah cappuccino wangi banget menggairah banget untuk mencoba cappuccino buatan saya nih cheers enak loh sumpah enak banget dan pomnya tuh bener-bener terasa banget ya texturize banget untuk cappuccino seperti ini yang untuk basic untuk menggunakan alat manual seperti arolate dan juga minipresso kamu udah berhasil dan menciptakan satu sanggir cappuccino and that is a wow eh videographer kamu mau kan hehehe jadi menggunakan minipresso untuk membuat espresso tuh cukup simple banget apalagi menggunakan aerolotip plus minipresso untuk menghasilkan cappuccino luar biasa mantap banget kepikiran gak sih kalo minipresso ini yang mirip dengan kapal selam bisa menghasilkan espresso yang cukup baik jadi aku pengen nih dengerin komentar kamu gimana sih cara buat espresso dengan menggunakan alat manual mungkin versi kamu tuh beda aku pengen denger versi kamu tuh gimana inget jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe di otomvlog channel dan jangan lupa untuk like video ini kalo kamu suka video ini kalo gak suka juga gak apa-apa like aja aku senang kalo banyak like oke salam kopi bye bye